Kristen tuh enak loh Ibadahnya cuma seminggu sekali Saudara sepupu kita Lima kali sih Kenapa kita mesti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat taajud, sholat mitir, sholat pabliyah, sholat ma'adiyah Banyak sekali ibadah kita ini Bisa gak di press agak jadi sekali aja sebulan Hati kita ini berbolak balik Yusbihu mu'minan kafirnya Paginya beriman Tua yungsi kafiran Sorenya bisa kafir Itulah mengapa setiap waktu itu kita senantiasa Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu gak kenapa? Karena bayarnya 10% Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar perbulan gak apa-apa Bayar dua setengah Gak usah 10%, dua setengah Tapi sembayangnya lima kali sehari Iya dong enak banget ya Udah cuman dua setengah, mau seminggu sekali Beda kelas Kalau jin yang menggoda kita Bisa kita bacakan ayat kursi Ini kawan sekantor kita Kita bacakan sama dia Apal pula dia dari kita Maka kalau kita bacakan Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat kau goda-goda juga Tulis besar-besar nih Jangan menggoda saya Karena saya rentan tergoda Kronologi pendeta Gilbet Lemuendong Rendahkan solat dan zakat Kini minta maaf Ini respon MUI Pendeta Gilbet Lemuendong Menyampaikan permohonan maaf Kepada seluruh masyarakat Indonesia Atas kegaduhan yang terjadi di media sosial Akibat ceramahnya yang menyinggung soal solat dan zakat dalam Islam Permohonan maaf itu disampaikan Gilbet usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala Dikediamannya di kawasan Jakarta Selatan Senin 15 April 2024 Berikut duduk perkara pendeta Gilbet Lemuendong yang viral setelah diduga merendahkan agama Islam Perkara ini bermula saat pendeta Gilbet menyampaikan ceramahnya di ibadah minggu Untuk umat Kristiani Kala itu ibadah dilakukan secara hybrid Yakni dengan melakukan ibadah jemaat kereja Atau tatap muka dan ibadah online Pada ceramahnya pendeta Gilbet membahas soal zakat Dan cara ibadah umat muslim yang kabarnya dibungkus dengan lelucok Mulanya pendeta Gilbet menyebut Tujuan zakat adalah untuk menyucikan diri Pendeta Gilbet pun memandikan jumlah zakat yang dikeluarkan masing-masing agama Yang menjelaskan jumlah zakat umat Kristiani lebih besar daripada umat muslim Namun bukan berarti umat Kristiani lebih jorok Sehingga harus lebih banyak berzakat Sebelum sembahyang solat 5 Solat Islam diwajibkan cuci semuanya Saya bilang luluc itu 2,5% Kuih 10% bukan berarti kuih jorok Tapi sudah disucikan oleh darah Yesus Katanya disambut tawa para jemaatnya Dikutip dari wartakotalife.com Pendeta Gilbet juga menganggap cara ibadah umat muslim lebih sulit Dibanding ibadah dalam agamanya Pendeta Gilbet menjelaskan Ibadah di agama Islam selalu rutin untuk membersihkan diri Sementara umat agamanya hanya sepekan sekali membersihkan diri saat ibadah minggu Gerakan ibadah dalam agamanya juga tidak membuat capek Karena hanya berdiri, bernyanyi, dan bertepuk tangan Nah kita kan bayar 10% Makanya kebaktian kita hanya berdiri Tepuk tangan ya santai Tidak seperti agama Islam